Intro Koniriau terus mempersiapkan atlet jelang mengikuti perhelatan PON ke-21 Salah satunya persiapan yang dilaksanakan Kepala Bidang Kesehatan Koniriau dalam waktu dekat yakni segera melakukan tes fisik sebelum menjalani pelat da Atlet Riau akan menjalani pemusatan latihan daerah atau pelat da untuk persiapan tampil pada Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-21 tahun 2024 Namun sebelumnya para atlet harus menjalani tes fisik terlebih dahulu Kabit Kesehatan Koniriau, Nuzeli, mengatakan pelaksanaan tes fisik direncanakan akan berlangsung di bulan April untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kesiapan para atlet menjelang pelaksanaan PON pada September mendatang Hasil yang didapat ini bisa menjadi catatan dan evaluasi bagi pengurus Provinsi Cabang Olahraga untuk menyiapkan para atletnya lebih baik lagi Bila hasil tes fisik kurang baik maka masih ada waktu untuk membenahi kesiapan para atlet guna meningkatkan kemampuannya Pemeriksaan kesehatan dilakukan Koniriau dari jauh hari agar setiap atlet Riau saat bertanding sudah benar-benar fit 100% Ting Kesehatan Koniriau akan melakukan tes kesehatan dengan 10 item tes Di antaranya tes kesehatan jantung, kekuatan otot lengan, kekuatan otot kaki, kecepatan, keseimbangan, kelincahan, daya tahan otot, dan daya tahan kardiovaskular Tes fisik atlet ini nantinya tidak menutup kemungkinan akan ada pencoretan atlet Bila tidak memenuhi kriteria atau ketentuan yang telah ditetapkan Jadi kita akan lagi bersiapan, kita prepare dengan baik Berharap hasil pembahasan di statlak itu kita tata secara baik Semua secara umum sebetulnya kita lagi menunggu kebijakan secara global Karena sekali mulai kita tak mungkin berhenti gitu kan Maka kita butuh kebijakan pembinaan seperti ini Itu hasilnya kita godok Nah yang kedua kapan dimulai ya kita tunggu kebijakan itu Tapi semua sudah kita siapkan Untuk pembinaan-pembinaan contohnya kita sudah punya tim pembinaan kesehatan yang lengkap Kita akan coba mandiri kita siapkan sendiri dengan peralatan yang kita bawa di sini Kemudian untuk pembinaan fisik kita malah menetapkan tim ahli Tim ahli pembinaan fisik yang nanti akan bekerja tidak hanya pembinaan fisik saja Kita tentu berkordinasi dengan memanfaatkan database yang ada Tentu dengan data-data yang disipatnya ilmiah Jadi kita coba memanfaatkan informasi dan teknologi juga dalam peningkatan atas kita ke depan Penangkatan inovasi yang dilakukan oleh KONI Riau Pada persiapan KONI Riau sekarang ini Kita tidak hanya mengandalkan kemampuan dari para coach yang sangat kita percaya itu Tetapi KONI juga memberikan masukan-masukan sebagai dukungan berdasarkan data yang kita punya Untuk itu kita bentuk tim ahli yang kita tetapkan Oleh karena itu diharapkan para atlet yang akan mengikuti pelada ponjateng ini Mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya Untuk kemudian dilanjutkan oleh masing-masing pengprof Randi Seputra melaporkan